Terima kasih Kita lihat rincian dari mencintai Nabi SAW bisa dengan mengikuti cara wudhu dan sholat yang dituntunkan oleh Nabi SAW Walaupun cara wudhu dan sholat ini telah kita berdah juga di pembahasan 25 langkah bisa sholat ya yang dulu pernah diadakan di Raus Jogja Nah ini rincian hadisnya Pertama perihal wudhu Ada dua hadis yang bicarakan hal ini Saya langsung lihatkan terjemahannya Humron Bekas budak Dari Usman Menceritakan bahwa ia pernah melihat Usman bin Affan Meminta air Dalam wadah untuk berwudhu Ini berarti Kalau meminta air Saat kita wudhu ya Minta ada yang tuangkan itu boleh Yang dihindari itu kalau Minta untuk diwudhukan Tapi kalau cuma sekadar airnya Dituangkan Terus kita pakai air ini untuk berwudhu Boleh Lalu ia menuangkan air pada telapak tangannya Tiga kali Lalu membasu Kedua telapak tangannya Membasu Kedua telapak tangan Ini ingat bu Kalau membasu kedua telapak tangan Lebih ditekankan Ketika bangun dari tidur Para ulama beda pendapat Apakah yang dimaksudkan tidur malam saja Atau tidur siang dan tidur malam Atau tidur secara umum Pokoknya yang lebih hati-hati Saat bangun tidur Tangan itu tidak dicelupkan Langsung ke wadah Ini Ada ember besar ya Jadi kan mau wudhu Tangan ini tidak langsung dicelupkan Namun yang dilakukan itu Dicuci Ya keran Sekarang ada keran Keran itu dinyalakan Kemudian tangan itu dicuci dulu Sebelum dicelupkan tadi tangan ini Kedalam wadah Ya ini lebih ditekankan ketika Bangun tidur Bisa bangun tidur malam Atau tidur secara umum Kemudian Memasukkan tangannya lagi Kedalam wadah Nah Tadi tangannya dicuci Baru kemudian Masukkan tangannya lagi Kedalam wadah Lalu berkumur-kumur Dan memasukkan air Kedalam hidung Ini kalimatnya Disebutkan Berkumur-kumur Dan memasukkan air Dalam hidung Yang paling bagus Kumur-kumur Dan memasukkan air Dalam hidung Satu kali jalan Ini satu apa ini Gini ibu Sa'ok lagi ibu Ini ini Gursa'ikil Sa'genggam Sa'ok gini ya Kita ambil ini Separuh untuk mulut Separuh untuk hidung Tadi itu yang dimaksudkan Sekali jalan Bisa juga sebenarnya Basuh dulu Atau Kumur-kumur dulu Tiga kali Kemudian Menghirup air ke hidung Juga tiga kali Tapi yang lebih Akhtol Dan yang lebih menghemat Separuh untuk mulut Separuh untuk hidung Dan yang dimaksud Dengan berkumur-kumur Itu memutar air Dalam mulut Hmm Muter Bukan apa Ngambilkan terus Keluar gitu Bukan Kumur-kumur Muter Matmatullah itu muter Kemudian Wastansyaka Wastansara Wastansyaka itu Menghirup Ditarik Kemudian keluarkan lagi Ini biasanya Sebagian orang Gak bisa Biasakan gitu Kadang cuma ambil air Terus Pegang hidungnya aja gitu Nah sekarang gantian Dengan cara Dihirup Tadi ya Separuh untuk mulut Separuh Untuk hidung Tarik Terus dikeluarkan Nah untuk Kumur-kumur Dan masukkan air Kedalam hidung Ini Sunnah Tidak sampai wajib Kita balik ke dulu Pembahasan rukun Waktu kita bahas Safinatun aja Itu nanti akan berlanjut Gajian Safinatun aja Nanti setelah ini aja deh Balik lagi Walaupun semuanya Belum Balik kesini Tapi ya gak apa-apa Kita lanjut Safinatun aja Diselesaikan Karena mau tunggu-tunggu Nanti ya pandemi Gak selesai-selesai Nanti lanjut Setelah pandemi Setelah pandemi Kapan Biar yang lain Nanti nonton online aja Kan rukun ada 6 Rukun hudu 6 Masih ingat? Birma Apa? Satu Niat Dua Basu muka Tiga Basu tangan sampai Siku Empat Nusap sebagian kepala Lima Masuk kaki sampai Mata kaki Enam Tertib Berurutan Nah situ tidak ada Kumur-kumur Tidak ada Menghirup air ke Hidung Berarti Yang tidak disebutkan dalam rukun tadi Masuk sunnah Dan ibu coba perhatikan dalam hadis ini juga Padahal lagi memulai wudhu Usman praktekan Tetapi Usman ketika itu Tidak mengajarkan Baca Bismillah Kan gak ada tadi Tadi kan cuci tangan Kumur-kumur Masukkan air ke hidung kan Ini mau beralih ke muka Ini gak ada baca Bismillah juga Berarti Bismillah Tidak Wajib Maka kalau misalnya Sering ditanyakan Ustaz Kalau saya Wudhu di toilet Ada klosetnya ini Namun tempat wudhu saya disitu Perlu gak saya Baca bismillah Saat mulai wudhu Kalau memakai Penjelasan Urukun sunnah wudhu Itu bagian dari sunnah Maka Tidak baca Tidak masalah Dan itu pendapat yang dipilih oleh Jumhur Atau kebanyakan ulama Kemudian lalu beliau Membasu wajah Tiga kali Ambil air lagi Membasu wajah Muka Muka pernah saya terangkan ya Batas tumbuh rambut normal Sampai sini Dagu Kemudian batas Telinga kanan kiri Nah ini Muter Lingkup ini Masuk apa Istilah wajah Di bawah ini Ini bawah dagu Leher Tidak masuk Maka tidak usah Berlebihan gitu Bersi muka terus Ini tidak usah Ini tidak ada tambahan Gerakan tambahan Ini tidak ada Kalau jenggot masih Bagi yang punya jenggot tebal Dia bisa sambil menyela-nyela jenggot Tapi kalau Jenggotnya tipis Sudah otomatis kena gitu Ingat ya Cakupan muka tadi ya Basu Berapa kali Tiga Nah jangan ada satu bagian yang luput Nah biasanya kalau Anak itu wudu Dia cuma Rauk bagian depan Ini enggak Ini enggak Itu diajarkan nanti pada anak Ini seng wudu seng tenat Ini pakai semua Dikasih airnya semuanya Kemudian Tadi sebut tiga kali ya Hukum tiga kali disini Sunnah Yang wajib sekali Yang tiga kali ini sunnah Namun tidak boleh lebih dari tiga kali Ingat kalimatnya bu Tiga kali was maksimal Lebih dari tiga kali Boros Dan itu dicelak oleh Nabi SAW Halakal mutanati'un Halakal mutanati'un Celaka orang yang berlebihan Nah ini lagi kritik orang yang berlebihan Saat wudu Jadi kalau disuruh tiga tiga Enggak empat Kurang dari tiga boleh Kemudian Kemudian Omba Su Tangan Sampai siku Tiga kali Tangan sampai siku Sampai disini Maknanya itu Ila disini Kalau dalam istilah Arab Maknanya adalah Ma'ah Tangan bersama dengan siku Berarti Tangan sampai siku Siku kena Karena dalam istilah Arab itu Sampai itu ada dua kemungkinan A sampai B Sampai B ini bisa jadi B terlampaui dulu Dikatakan sampai Atau Mau dekati B Itu dikatakan sampai Yang dimaksud disini Yang B ini Ikut serta Jadi Istilah Arab itu Detail sekali Kalau dimasukkan dengan sini Ila disini Maknanya Ma'ah Yaitu sampai Sikunya Ikut ke Basu Dan cukup Batasi sampai siku saja Tidak ditarik Sampai punda Atau setengah Dengan atas ini Enggak Cukup sampai apa Siku saja Walaupun dalam hadis Abu Hurairah Abu Hurairah itu Memperpanjang Gerohnya Memperpanjang Bekas wuduhnya Tetapi itu Cuma istihat Para ulama Itu istihat dari Para ulama katakan Itu istihat dari Abu Hurairah Nah kemudian Disini sebutkan lagi Kemudian Mengusap kepala Tidak disebut Telinga disitu Kalau kita bahas Rukun tadi Cuma mengusap Sebagian kepala Maka yang wajib Sebagian kepala Telinga hukumnya Sunnah Bukan wajib Kemudian kalau disebut Kepala Mau sempurna Maka usap Yang bagian kepala Kepala itu Dari depan Sampai tengkuk Tarik dari depan Sampai apa Tengkuk Disini disebut dengan istilah Mengusap kepala Bukan mengusap rambut Berarti cuma Sampai tengkuk Saja Ibu rambutnya Panjangnya Satu meter Enggak Diusap Semuanya Cuma cukup Sampai sini Tarik lagi ke depan Sudah Telinga apa tadi Ibu Telinga Sunnah Berarti Kalau tidak Nyampai Mengusap telinga Wudunya sah Contoh Saya pernah Ajarkan Kalau Wudunya itu Di tempat Terbuka Enggak Mau copot Jilbab Caranya Gimana Mengusap apa Kalau jilbab Belum cukup Belum kena Sebagian Kepala Apa yang Diusap Sebagian Rambut Ambil Masukkan Di bawah Jilbab Keluarin Walaupun Enggak sampai Telinga Telinganya Enggak Diusap Enggak Masalah Itu Kalau Mau beruntung Di tempat Terbuka Misalnya Enggak Ada tempat Seperti Toilet Tempat Tidak Tertutup Gitu Tapi Hati-hati Kalau Membasu Tangan Sampai Siku Nah Setelah Itu Membasu Kaki Hingga Mata Kaki Ilal Ka'bain Kalau Sebut Ilal Ka'bain Ini Ma'al Ka'bain Artinya Mata Kaki Juga Ikut Di Basu Itu Disebut Tiga Kali Usnah Celah-celah Jari Kaki Gimana Sunnah Di Basu Celah-celah Seandainya Ibu Pun Nyalakan Keran Terus Kakinya Dibawa Keran Langsung Sudah Kena Itu Air Maka Sah Cuma Kakinya Gini Sah Namun Yang Lebih Semburna Menyela-nyela Jari Kaki Dan Jangan Sampai Tinggalkan Tumit Untuk Tetap Dibasu Karena Nabi Sallallahu 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 Kemudian Dia buru-buru Bagian Kaki Itu Ada Sebesar Satu Jari Saja Itu Tidak Kebasu Maka Nabi Sallallahu Sallallahu Dikatakan Wailul Lil Akkob Min Nan Serakalah Akkob Tumit Yang Tidak Kebasu Diancam Dengan Api Neraga Nah Setelah Itu Rasul Sallallahu Itu Bersabda Usman Ya Usman Berkata Rasul Sallallahu Sallallahu Itu Bersabda Siapa Yang Berwudu Seperti Wudu Ini Apa Seperti Wudu Ini Bu Ya Kayak Contoh Tadi Itu Kemudian Solat Dua Rokaat Solat Apa Dua Rokaat Sunnah Wudu Namun Disini Tidak Disebut Spesifik Solat Sunnah Wudu Itu Tidak Ada Kalimat Solat Sunnah Wudu Cuma Solat Apa Dua Rokaat Nah Abis Wudu Langsung Solat Sunnah Dua Dua Rokaan Enggak Dua Maka Dia disitu Tidak Berbicara Dalam Dirinya Artinya Fokus Konsentrasi Maka Allah Akan Mengampuni Dosa Dosanya Yang Telah Lalu Maka Faidah Solat Sunnah Wudu Sebelumnya Wudunya Sempurna Seperti Cara Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Faidahnya Atau Keutamanya Adalah Dosa Dosanya Diampuni Ini Dosa Besar Atau Dosa Kecil Lapat Hadis Umum Gufiro Lahu Ma Takot Damamin Dambihi Ma Yufidul Umum Ada Kata Ma Disitu Menunjukkan Makna Umum Berarti Ada Kemungkinan Dosa Besar Juga Bisa Diampuni Itu pendapat Dari Ibnu Taimiyah Jadi Ibnu Taimiyah Berpendapat Kalau dosa Yang dimaksud Seperti hadis ini Itu ada Kemungkinan Juga Dosa Dosa Besar Juga Diampuni Namun Yang Lebih Sempurna Itu Dosa Besar Itu Biar Terhapus Ada Taubat Yang Khusus Ada Taubat Yang Khusus Apa Syarat Syarat Taubat Bu Apa Syarat Taubat Apa Satu Ikhlas Harus Ikhlas Dulu Orang Meminum Miras Dia Hobinya Itu Miras Terus Dia Konsumsi Kalau Enggak Ikhlas Itu Pas Lagi Memang Enggak Mampu Beli Dia Enggak Minum Tapi Pas Lagi Mampu Beli Dia Minum Tetap Berarti Enggak Ini Berarti Niatanya Enggak Benar Niatanya Ikhlas Dua Apa Menyesal Anadem Menyesal Tiga Syarat Taubat Kembali Taat Apa Apa Yang dimaksud Kembali Taat Kalau Itu Meninggalkan Wajib Dia Kembali Lakukan Yang Wajib Tadi Kalau Itu Mengerjakan Maksiat Berarti Dia Stop Maksiat Tadi Enggak Lanjut Empat Bertekad Atau Istilahnya Azam Punya azam Punya Tekad Tidak Akan Mengulangi Lagi Yang Yang Mau Lebih Sempurna Bersegera Segera Tau Bersegera Bu Kadang kan Tobatnya Bisa Dia Tunda Kan Kadang Bisa Segera Mana Yang Lebih Bagus Segera Tidak Pending 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 Penyempurnanya Lagi Apa Milih Lingkungan Yang Baik Teman Teman Yang Baik Penyempurna Lagi Jadi Lingkungannya Dia Bentuk Seat Temannya Apa Grup Apa Kan Ini Ibu Ibu Millenial Semuanya Tapi Ibu Millenial Millenial Itu Usia Sekarang Itu 25 Sampai 40 Kalau Di atas Itu Namanya Generasi X Millenial Itu Generasi Y Di bawah 25 Itu Generasi Z X Y Z Kalau Millenial Lobinya Apa Ada Apa Share Upload Upload Nah Itu Watak Millenial Itu Rajin Berbagi Kalau Generasi X Lebih Bagus Dia Dia Berbagi Tapi Hal Yang Manfaat Kalau Generasi Millenial Yang penting Pamer Aja Deh Punya Utang Gak Apa Yang penting Dianggapan Sosial Itu Dia Tinggi Gitu Maka Kalau Generasi Millenial Itu Wataknya Itu Kalau Ada Produk Baru Mereka Mau Berjam Jam Ngantri Untuk Dapat Produk Itu Walaupun Bayar Dengan Sisi Dengan Kartu Kredit Gitu Lihat Aja Kalau Apple Keluar Baru Wantrinya Panjang Lagi Pandemi Wantri Itu Wala Mau Dua Jam Tiga Jam Botak Millenial Saya Lagi Bicara Ini Kemarin Lagi Banyak Bahas Itu Namun Kita Itu Berada Bukan Di Era Industri 4.0 Lagi Bukan Sekarang Itu Era Society 5.0 Lebih Maju Lagi Sekarang Ini 5.0 Itu Tandanya Apa Teknologi Lebih Maju Maka Apa Tinggal Pesan Saja Pesan Makan Langsung Sudah Pesan Nanti Datang Gitu Kan Ibu Kayak Gitu Kan Mau Bayar Apa Sudah Transfer Saja Ini Saja Gitu Cash Cash Berkurang Sekarang Generasi Millenial Di Era Society 5.0 Sekarang Bukan Era Industri 4.0 Lagi Sudah 5 Sekarang Sejak 2019 Maka Teknologinya Lebih Maju Lagi Orang Jogja Kalau Gunung Kitul Tetap Sama Saja Mau Pesan Makan Ya Gak Mungkin Pesan Jauh Masa Masa Sendiri Pesan Pesan Sendiri Nah Tobat Tadi Sudah Pesarat Pokoknya Yang Tadi Yang Pertama Kedua Ketiga Keempat Yang Penyempurnanya Itu Yang Segera Bertobat Bersama Tadi Lingkungan Lingkungan Nah Grupnya Itu Apa Tadi Nah Kalau Generasi Milenial Itu Pengaruhi Dipengaruhi Oleh Grup Ibu-ibu Itu Watak Karakternya Itu Sebenarnya Dipengaruhi Oleh Grup WA Siapa Saya Singgung Kalau Grup WA Lurus Dia Lurus Juga Kalau Grup WA Cabai 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 Tergantung Grup Saat ini Tergantung Grup Perkembang Dia Dia Mau jadi Bagaimana Grup 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 Ya Sudah Memang Karakternya Terpengaruhi Grup Milenial Itu Kayak Gitu Kalau Grup Grup Cuma Mikir Ngaji Terus Dia Pikir Itu Walaupun Cuma WA Itu Pengaruh Banget Nah Maka Jadi Orang Kalau Bisa Yang Mewarnai Yang Lain Kalau Ada Dalam Grup Jangan Sampai Di Warnai Terus Ada Lagi Satu Lagi Tapi Ini Masuk Syarat Yaitu Bertobat Sebelum Waktunya Habis Sebelum Masa Ending Apa Masa Tobat Itu Habis Kapan Matahari Kan Sekarang Terbit Timur Terbit Dari Barat Atau Sebelum Nyawa Sampai Kerongkongan Sebelum Waktunya Habis Selama Waktu Masih Ada Masih Ada Kesempatan Tobat Masih Dia Bisa Serius Tobat Namun Kalau Waktu Sudah Habis Sudah Tidak Ada Manfaat Lagi Kalau Ada Kesempatan Berubah Berubah Segera Mungkin Tadi Ada Kalimat Segera Kalau Toba Segera Nah Ada Satu Lagi Tapi Ini Kaitannya Dengan Manusia Kalau Kesalahannya Pada Manusia Minta Dihalalkan Atau Meminta Maaf Atau Selesaikan Tinggal Manusia Minta Dihalalkan Saya Tidak Bisa Nyaur Utangnya Lagi Dihalalkan Bisa Tidak Dimaafkan Dulu Pernah Gibain Zolimi Minta Maaf Atau Atau Diselesaikan Dia bilang Enggak Urusanmu Enggak Selesai Utang Masih Ada Nah Berarti Diselesaikan Karena Kalau Ini Kaitannya Dengan Manusia Contoh Misalnya Dia Zolimi Dulu Apa Ambil Gorengan Lima Bayar Dua Misalnya Zolimi Penjual Kan Berarti Selesaikan Selesaikannya Gimana Tanya Dulu Sudah Berapa Gorengan Diambil Dia Nyaur Itu Bayar Kalau Sudah Mikir Sudah Banyak Keterlaluan Sekali Ya Minta Maaf Datang Kepada Ibu Kantin Dulu 20 Tahun Yang Lalu 20 Tahun Yang Lalu Saya SMP Saya Pernah Ambil Gorengan Ini Tiap Hari Kalau Tidak Salah Itu 20 Kali Saya Lakukannya Hitung Saja Bisa Lunasi Lunasi Tadi Kalau Enggak Minta Maaf Kalau Buk Kantin Sudah Enggak Ada Gimana Cari-cari Sekolahnya Ada Namun Cari Bukantin Ternyata Sudah Meninggal Dunia Gimana Bu Disedekahkan Atas Nama Bukantin Tadi Yang Sedekah Malah Atas Nama Dia Bukan Nama Kita Yang Punya Utang Atas Nama Dia Kalau Masih Ada Ahli Waris Tau Rumah Sini Terus Ini Keluarganya Kasih Sama Keluarganya Kalau Enggak Ditemukan Sedekah Atas Nama Bukantin Selesaikan Urusan Dengan Manusia Balik Hadis Tadi Hadis Ini Maknanya Umum Diampuni Dosa-dosa Yang Telah Lalu Bisa Jadi Hanya Dosa Kecil Saja Bisa Jadi Juga Ada Kemungkinan Dosa Besar Itu Diampuni Ini Pendapat Dari Ibnu Taimiyah Bukan Ibnu Taimiyah Punya Pembahasan Sendiri Alasan Kenapa Dosa Besar Bisa Diampuni Juga Walaupun Dengan Amal Soleh Di Dalam Majimu Al-Fatawanya Beliau Punya Pembahasan Ada Sepuluh Alasan Hal-hal Yang Bisa Memlebur Dosa Tadi Termasuk Dosa Besar Tulisan Saya Sudah Lama Itu Ada Ada Sepuluh Memlebur Dosa Tadi Judulnya Ada Buku Kecil Buku Saku Terus Di Alaman 35 Bisa Juga Membasu Dua Kali Dua Kali Misalnya Membasu Muka Tiga Kali Tangan Sampai Siku Cuma Dua Kali Saja Boleh Membasu Kakinya Dua Kali Lagi Tiga Ada Yang Tiga Ada Yang Dua Mungkin Ada Yang Satu Boleh Dari Abdullah Bin Zaid Nabi Sallallahu Berwudu Membasu Dua Kali Dua Kali Tadi Maksimalnya Tiga Nji Lebih Lebih dari Tiga Tidak Sudah Berlebih Namun Kurang dari Tiga Hanya Dua Dua Boleh Kemudian Bisa Pula Berbeda Beda Dalam Membasu Misalnya Berkumur Kumur Dan Memasukkan Ayat Dalam Hidung Tiga Kali Mencuci Tangan Dua Kali Dan Mencuci Kaki Sekali Keterangan Yang dimaksud Praktek Wudu Nabi Sallallahu Oleh Abdullah bin Zaid Berikut Ini Kita Lihat Lagi Hadis Ini Abdullah Bin Zaid Dari Amar Menunturkan Dari Bapaknya Bahwa Ia Mengatakan Aku Menyaksikan Amar Bin Abi Hassan Bertanya Kepada Abdullah Bin Zaid Tentang Cara Wudu Nabi Sallallahu Sallallahu Abdullah Lantas Meminta Satu Baskom Air Dan Memberikan Contoh Berudu Kepada Orang Orang Sesuai Yang Diamalkan Oleh Rasulullah Sallallahu Ia Menuangkan Air Dari Baskom Tersebut Pada Kedua Telapak Tangannya Jadi Dituangkan Lalu Membasuhnya Tiga Kali Berarti Ibu Kalau Membasuh Ingat ya Itu Dengan Mengumpulkan Air Bukan Dengan Menempelkan Air Beda Ini Kalimatnya Saya Basuh Muka Air Air Saya Kumpulkan Dulu Baru Muka Saya Basuh Bukan Muka Itu Untuk Basuh Muka Ambil Semprot Semprot Muka Sudah Itu bukan Itu airnya Nempel Namanya Beda kan Bu Kalau Membasuh Itu Air Dikumpulkan Di tangan Terus Rauh Gitu Namun Namun Kalau Ambil Semprot Spray Ini Air Isinya Air Terus Mukanya Ini Semprot Ini Semprot Bukan Membasuh Atau Mencuci Sehingga Masih Boleh Berudu Dengan Botol Spray Tadi Tapi Saratnya Air Dikumpulkan Dikumpulkan Gimana Bu Ambil Terus Ini Kumpul Di tangan Air Terkumpul Kalau Cuma Ambil Spray Terus Semprot Ini Cuma Semprot Yang dimasukkan Sini Membasuh Seperti Itu Maka Tadi Disini Air 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 Dikumpulkan Bambu Ya Jadi Dulu Mungkin Saya Pernah Terangkan Tentang Menggunakan Spray Tadi Tapi Tetap Syaratnya Air Dikumpulkan Juga Kemudian Ia lantas Mencelupkan Kedua Tangannya Kedalam Baskom Lalu Berkumur Kumur Masukkan Air Kedalam Hidung Menghirup Air Ke hidung Dan Mengeluarkannya Tiga Kali Menggunakan Tiga Ciduan Tangan Hanya Tiga Untuk Mulut Dan Hidung Sekaligus Bukan Enam Namun Jadi Berapa Tiga Ia lantas Mencelupkan Tangannya Kedalam Baskom Tersebut Dan Membasu Wajahnya Tiga Kali Ia Lalu Mencelupkan Tangannya Kedalam Baskom Dan Membasu Tangannya Itu Sampai Kesiku Sebanyak Dua Kali Tadi Tiga Ini Sekarang Dua Beliau Kemudian Mencelupkan Tangannya Dan Menggunakannya Untuk Mengusah Kepala Sekali Dari Belakang Kedepan Nah Ini Sekarang Belakang Kedepan Dan Kembali Lagi Kedepan Bisa Dua Cari Bisa Dari Depan Tarik Ketengkok Dari Tengkok Tarik Lagi Kedepan Bisa Juga Sebaliknya Dari Belakang Tarik Kedepan Dari Depan Balik Lagi Kedepan Belakang Beliau Lelung Basuk Kedua Kakinya Hingga Mata Kaki Maka Tata Cara Wudhu Ada Dalam Dua Hadis Ini Pertama Dalam Hadis Usman Bin Affan Yang Kedua Dalam Hadis Abdullah Bin Zaid Nah Itu Tata Cara Wudhu Sekarang Kita Ikuti Sunnah Nabi S.A.W. Lagi Dalam Tata Cara Salat Hadis Pertama Tentang Hal Ini Adalah Dari Abu Rira Sebagai Berikut Dari Abu Rira Lihat Di Halaman 39 Nabi S.A.W. Ketika Masuk Masjid Maka Masjid Seseorang Lalu Ia Melaksanakan Solat Nah Nabi Ada Disitu Perhatikan Ada Yang Solat Setelah Itu Ia Datang Dan Memberi Salam Pada Nabi S.A.W. Lalu Beliau Menjawab Salam Beliau Berkata Orang Ini Solat Nabi Lihat Setelah Orang Itu Solat Nabi Katakan Ulangi Solat Mu Irje Fasolli Fa Inna Kalam Tosolli Ulangi Solat Mu Karena Sejatinya Kamu Tadi Itu Belum Solat Ia Ulangi Solat Lagi Dan Datang Lalu Memberi Salam Lagi Pada Nabi S.A.W. Tadi Datang Pertama Ucapkan Salam Pada Nabi Solat Lagi Datang Kedua Salam Lagi Berarti Boleh Ucapkan Salam Berulang Kali Ini Ibu Lagi Duduk Di sini Assalamualaikum Datang Duduk Assalamualaikum Salam Pergi Kebawah Ambil Sesuatu Balik Lagi Assalamualaikum Dua Kali Ada Urusan Lagi Kebelakang Lagi Pisa Lagi Balik Lagi Assalamualaikum Tiga Kali Boleh Enggak Berulang Ulang Boleh Ini Dalil Boleh Salam Berulang Kali Kemudian Nabi Tegur Tegur Beliau Tetap Berkata Yang Sama Ir J Fasolli Fa Inna Kalam Tosolli Ulangilah Solatmu Karena Sejatinya Engkau Tidaklah Solat Sampai Diulangi Orang ini Solat Sampai Tiga Kali Kemudian Orang Yang Jelek Solat Ini Berkata Pada Nabi Sallallam Demi Yang Mengutusmu Membawa Kebenaran Aku Tidak Bisa Melaksanakan Solat Sebaik Dari Itu Berarti Yang Dia Kerjakan Solat Saat Itu Ini Solat Yang Paling Bagus Berarti Sebelumnya Gimana Salatnya Enggak Sebagus Itu Saja Nabi Sallallam Masih Suruh Dia Ulangi Solat Lantas Dia Minta Pada Nabi Maka Ajarilah Aku Daripada Saya Ulangi Ulangi Terus Gak Benar Solatnya Ajarilah Aku Untuk Solat Berarti Kita Andaknya Bisa Perbaiki Solat Juga Karena Kalau Solat Gak Benar Nabi Sallallam Suruh Ulang Ulang Tadi Berikut Ini Nabi Sallallam Ajarkan Solat Yang Benar Nah Hadis Tentang Solat Ini Namanya Hadis Musi' Fi Solat Musi' Itu Artinya Jelek Hadis Orang Yang Jelek Dalam Solat Berarti Ini Kalau Diperbaiki Oleh Nabi Sallallam Berarti Nabi Mau Menjelaskan Ini Cara Solat Yang Benar Hadis Musi' Mim Sin Sin Ya Hamzah Hamzah Cuma ini Jangan Gak Pakai Alif Hadis Musi' Fi Solat Apa Apa yang Diajarkan Situ Lihat Jika Engkau Hendak Solat Hendak Berarti Berniat Suruh Niat Dulu Maka Bertakbirlah Bertakbir Sini Berarti Ucapkan Allahuakbar Kemudian Bacalah Ayat Al-Quran Yang mudah Bagimu Baca Ayat Al-Quran Sini Yang dimaksud Baca Al-Fatihah Karena Nanti Kompromi Dengan Hadis Yang lain Lalu Rukuklah Dan Sertai Tumak Nina Ketika Rukuk Baca Surat Al-Fatihah Tadi Gak Disebutkan Surat Selain Al-Fatihah Berarti Surat Al-Fatihah Rukun Surat Al-Ikhlas Al-Falak Anas Itu Sunnah Kemudian Turun Rukuk Berarti Rukuk Ini Masuk Rukun Sholat Disertai Dengan Tumak Nina Berarti Tumak Nina Ini Rukun Sholat Ini Kita Lagi Bahas Rukun Sholat Ini Hadis Dan Beriktidallah Bangkit Dari Rukuk Ya Iktidal Itu Iktidal Iktidal Berarti Rukun Sambil Berdiri Disini Juga Tumak Nina Maka Sambil Berdiri Tumak Nina Disini Juga Rukun Kemudian Sujud Lah Ya Kemudian Sujud Lah Sujud Sertai Dengan Tumak Nina Ketika Sujud Berarti Sujud Itu Rukun Tumak Nina Juga Rukun Kemudian Bangkit Lah Bangkit Dari Sujud Tadi Dan duduk Antara Dua Sujud Sambil Tumak Nina Berarti Duduk Antara Dua Sujud Juga Rukun Sambil Tumak Nina Tumak Nina Itu Juga Rukun Kemudian Sujud Kembali Lagi Berarti Sujudnya Dua Kali Sambil Disertai Tumak Nina Ketika Sujud Lakukan Seperti Itu Dalam Setiap Solat Berarti Setiap Rokaat Harus Seperti Ini Dalam Riwayat Anasai Disebutkan Dari Rifah Bin Rafi' Saya langsung Baca Artinya Aku pernah Bersama Rasulullah Sallallahu 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 Duduk Yaitu Duduk Di Masjid Maka Ada Seorang Yang Masuk Dan Mengerjakan Solat Dua Rokaat Tidak Tidak Disebutkan Solat Apa Ini Solat Dua Rokaat Kemudian Ia datang Mengucapkan Salam Pada Nabi Salam Dulu Pada Nabi Assalamualaikum Kemudian Nabi Sallallahu Sallallahu Memerhatikan Terus Solatnya Dilihat Terus Orang Ini Solat Kemudian Beliau Menjawab Salam Lantas Beliau Berkata Ulangilah Solatmu Karena Sesungguhnya Engkau Itu Belum Solat Lantas Ia kembali Kemudian Mengulangi Solat Kemudian Ia datang Dan Mengucapkan Salam Kembali Kepada Nabi Sallallahu Tadi Salam Berulang Kali Berarti Nabi Sallallahu Menjawab Salam Kemudian Beliau Bersabda Ulangilah Solatmu Karena Sesungguhnya Engkau Itu Belum Solat Sampai Seperti Terulang Hingga Ketiga Atau Keempat Kalinya Orang Yang Jelek Solat Pun Mengatakan Pada Nabi Sallallahu Demi Yang Menurunkan Kitab Kepadamu Aku Sudah Sungguh Sungguh Dan Semangat Dalam Mengerjakan Solat Engkau Sudah Melihatku Maka Sudahlah Ajarilah Aku Kemudian Nabi Ajarkan Dia Solat Jika Engkau Ingin Menjalankan Solat Berarti Ada Niat Berwudulah Suruh Berwuduk Dan Perbagus Wudumu Lalu Hadaplah Qiblat Berarti Sebelum Solat Hada Qiblat Kemudian Bertakbirlah Bertakbir Memulai Solat Takbir Lalu Bacalah Surat Surat Apa disini Al-Fatihah Kemudian Rukuklah Sampai Tumak Nina Ketika Rukuk Nah ini Rukun Kemudian Bangkitlah Dari Rukuk Sampai Lurus Berdiri Kemudian Sujud Sampai Tumak Nina Ketika Sujud Kemudian Bangkitlah Dari Sujud Kemudian Sampai Tumak Nina Ketika Sujud Lalu Bangkitlah Jika Engkau Telah Menyempurnakan Solat Seperti Ini Maka Sudah Sempurna Solat Apa Saya Kurang Dari Ini Maka Berarti Telah Kurang Dalam Solat Berarti Yang Disebutkan Dalam Hadis Musy Fis Solat Ini Bagian Dari Rukun Solat Kata Para Ulama Hadis Ini Punya Kedudukan Yang Mulia Dikenal Dengan Hadis Orang Jelek Dalam Solat Tanda Hadis Ini Begitu Penting Karena Berisi Berbagai Hukum Dalam Tentacara Solat Nabi Sallam Dimana Nabi Sallam Jelaskan Lewat Lisan Beliau Dan Suha Dalam Ilmu Usul Fiki Perkataan Kalian Nabi Sebut Lebih Didahulukan Dari Sekadar Perbuatan Kan Nabi Ngomong Pada Orang Jelek Solat Tadi Maka Ini Ucapan Itulah Penjelasan Dari Umumnya Perintah Yang disebutkan Dalam Ayat Dan 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 Menjadikan Solat Tunaikan Zakat Dan Ruku' Beserta Orang Orang Yang Ruku' Dan Menjalankan Sabda Nabi Sallallam Hadis Hadis Ini Memiliki Banyak Jalur Dan Banyak Lafaz Diriwetkan Dari Dua Orang Sahabat Yaitu Abu Rira Dan Rifaa Bin Rafi' Hadis Rifaa Bin Rafi' Ini Hadis Penting Karena Ia Sendiri Hadir Dalam Kisah Tersebut Karena Orang Jalai Solat Adalah Kholat Bin Rafi' Yang Merpakan Saudara Rifaa' Tentu Hadis Rifaa' Lebih Punya Kelabian Dalam Dobat Dan Itkon Yaitu Bagusnya Hafalan Berarti Kesimpulannya Mau Solat Sempurna Minimal Kerjakan Rukun Dulu Tadi Disebut Tuma'nina Tuma'nina Maksudnya Apa Tenang Tidak Cepat-cepat Bedakan Dengan Khusyuk Kalau Khusyuk Itu Artinya Fokus Fokus Mengerjakan Solat Kalau Tuma'nina Itu Rukun Solat Berarti Solat Wajib Pelan Tidak Boleh Cepat-cepat Sedangkan Khusyuk Itu Sunnah Berarti Kalau Solat Pikirannya Masih Kemana-mana Solat Masih Sah Tapi Kalau Solat Itu Sudah Pikiran Kemana-mana Cepat Lagi Solat Solatnya Jadi Masalah Karena Urkunya Nanti Tidak Terpenuh Maka Dari Cara Solat Yang Dituntut Adalah Tuma'nina Dasar Menunjukkan Tuma'nina Termasuk Wajib Dalam Solat Adalah Hadis Dari Abu Kota Adah Sejajat Pencuri Adalah Yang Mencuri Dari Solat Yashriku Min Solat Kemudian Para sahabat Bertanya Bagaimana Mencuri Dari Solat Rasul Jawab Ia Tidak Menyempurnakan Rukuk Dan Sujud Ia Tidak Menegakkan Punggungnya Ketika Rukuk Dan Sujud Itu Bukan Ketika Mengenai Kadar Tuma'nina Ada Perbedaan Pendapat Diantara Para Ulama Ada Yang Mengatakan Bahwa Tuma'nina Adalah Suku Tenang Walaupun Sebentar Ini Seperti Pengertian Secara Bahasa Dari Tuma'nina Sedangkan Pendapat Lainnya Menyatakan Bahwa Tuma'nina Adalah Sekadar Zikir Yang Dibaca Tanpa Tergesa Zikir Yang Dibaca Minimal Subhanallah Subhanallah Kesampean Itu Berarti Tidak Dapat Kadar Subhanallah Berarti Tidak Disebut Tuma'nina Wajib Atau Tertib Atau Berurutan Dalam Melakukan Rukun Rukun Yang Ada Sebagaimana Disebutkan Dalam Hadis Karena Rasulullah Menyebutkan Berurutan Dengan Kata Tuma'nina Berurutan Ini Termasuk Rukun Solat Yang Harus Ada Dalam Solat Nah Segala Yang Disebutkan Dalam Hadis Ini Di Hukumi Wajib Solat Apakah Masuk Dalam Wajib Atau Tidak Ada Perbedaan Pendapat Dantara Para Ulama Kalau Ulama Masyafi'i Hanya Membatasi Rukun Solat Pada Hadis Ini Saja Selain Itu Masuk Dalam Perkara Sunnah Solat Nanti Ada Tambahan Riwayat Nanti Tahiyyat Akhir Masuk Rukun Duduk Tahiyyat Akhir Masuk Rukun Salam Masuk Rukun Namun Salam Yang Pertama Nah Untuk Tau Rukun Dengan Sunnah Tadi Pelajari Di Safi'i Natun Najah Sebenarnya Kalau Ibu Bahas Dari Hadis Ini Agak Kusing Untuk Ibu Ibu Karena Tidak Disederhanakan Kita Harus Gali Satu Persatu Gitu Kalau Ibu Cocoknya Disafi Natun Najah Tadi Itu Baru Paham Ini Rukun Sekian Rukun Salah 13 17 Itu Pembahasannya Lebih rinci Tapi Memahamkan Terakhir Jangan Jangan Sampai Kita Bawa Bekal Sia Sia Ibu 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 Berikan Nasihat Yang Sangat Indah Amal 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 Yang dilakukan Tanpa Disertai Ikhlas Dan Tanpa Mengikuti Tuntunan Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Bagikan Musafir Yang Bawa Ransel Berisi Pasir Saja Pasir Dibutuhkan Gak Oleh Musafir Bawa Pasir Loh Ini Enggak Cuma Nembah Berat Berat Beratin Bekal Pada Ransel Tersebut Hanya Memberatkan Tetapi Tidak Membawa Manfaat Apa Apa Ini Isyarat Kalau Orang Yang Beramal Tanpa Tuntunan Itu Cuma Capek Sedangkan Amalannya Tidak Diterima Terus Ingat Lagi Niat Baik Saja Tidak Cukup Harus Diiringi Ikhlas Karena Allah Ibn Masud Pernah Berkata Pada Orang Yang Amalannya Mengada Tanpa Pakai Tuntunan Padahal Niatan Orang Tersebut Benar Benar Baik Ketika Ibn Masud Lagi Tegur Gini Ada Orang Mimpin Imam Itu Mimpin Ayo Baca Alhamdulillah Sekian Ayo Baca Ini Sekian Dikomandoi Maka Masud Tegur Oh Ini Perabutan Nabi Masih Ada Bajunya Belum Usang Kamu Sudah Buat Ajaran Baru Itu Setelah Nabi Sallallahu Sallam Nah Kemudian Keluar Kalimat Ini Betapa Banyak Orang Yang Menginginkan Kebaikan Tetapi Tidak Mendapatkannya Berarti Untuk Beramal Baik Itu Niat Baik Saja Belum Cukup Harus Sesuaikan Dengan Tuntunan Nabi Sallallahu 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 Niat Baik Belum Cukup Sesuaikan Dengan Tuntunan Nabi Kita Muhammad Sallallahu 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 A'lam Bis Sallallahu Selesai Minggu Depan Kita Bahas Birul Walidain Habis Itu Tolabul Ilmi Baik Cukup Silahkan Jika Ada Pertanyaan Ya Bu Hendrik Bu Dudi Seperti Tadi Yang Bu Dudi Kumpulkan Dulu Baru Dibasuh Iya Masih ingat Kuatannya Masih kekuatan Ingatnya Masih Ada Semampunya Kalau dia ingat Dia sholat Kalau dia tidak ingat Ya sudah Semampunya Lihat Lagi Ya Bu Ini Ya langsung Salat berjamaah Harus Sama Baca Baca Sami Allah Liman Hamida Rabbana Walakal Hamdu Imunawi Katakan Tetap Baca Sami Allah Liman Hamida Tidak Makmum Tidak cukup Rabbana Walakal Hamdu Namun Dari Sami Allah Sujud Sawi Namun Lakukannya Setelah Salam Ketika Mau Sujud Sawi Batal Berarti Solatnya Batal Tidak Pakai Mazhab Shafi'i Ba'da Salam Dia Tidak Kesampeian Pakai Sujud Sawi Sujud Sawinya Karena Apa Terus Tambah Satu Rokaat Misalnya Terus Akhirnya Sujud Sawinya Ada Salam Kalau Pakai Pendapat Yang Sujud Sawi Wajib Kok Sudah Batal Soalnya Tidak Boleh Ada Jeddah Terlalu Lama Antara Solat Dengan Sujud Sahwi Saya Harus Kaji Dulu Ini Masalahnya Kalau Pakai Majab Syafi'i Dia Tidak Sujud Sahwi Tidak Masalah Sudah Sempurna Tadi Cuma Tidak Melakukan Yang Sunda Kan Cuma Nambah Sudah Nambah Sudah Sempurna Solatnya Baru Kemudian Mau Sujud Sahwi Baiknya Ulangi Solat Ulangi Solat Dari Awal Lagi Karena Sudah Batal Baik Ada Lagi Proposal Pembahasan Tanah Ibadah Bukan Untuk Nyumbang Kalau Untuk Sedekah Kalau Memang Sudah Niatan Seperti Itu Dicatat Niatan Tadi Walaupun Yang Dikasih Sumbangan Tadi Dia Salah Gunakan Bukan Saya Nasi Itu Saya Kami Gini Ini Tidak Tidak Tuhan Dan Pembahasakan Anak Sekolah Itu Anak Dan Negeri Kami Masalah Masalah Nah Saya Takut Insya Allah Sudah Dicatat Niatnya Minta Ibu Sebentar Saya Lagi cari Hadis Dulu Pernah Ada Seorang Sahabat Namanya Yazid Sama Anaknya Jadi Bapaknya Ini Niatannya Itu Taruh Sedekah Di Mesjid Supaya Orang Ambil Dia Taruh Pokoknya Siapa Ambil Saja Memanfaatkan Terus Yang Masuk Di Mesjid Anaknya Anaknya Ambil Sedekah Tadi Bawa Pulang Dia Beritahu Bapaknya Pak Saya Dapat Sedekah Di Mesjid Terus Bapaknya Tahu Itu Sedekah Saya Kok Kamu Yang Ambil Kemudian Bapaknya Mau Protes Kemudian Masalah Ini Sampai Pada Rosa Sallallam Enggak Jazid Pahal Sedekahmu Sudah Kamu Dapat Si Anakmu Karena Memang Kamu Niatannya Siapa Saja Ya Sudah Berat Dia Dapat Jadi Dari Pembahasan Ini Niat Orang Sedekah Yang penting Sedekah Yang diberi Kok Dia Tidak Amanat Itu Urusan Dia Lain Yang penting Yang sudah Beri Sedekah Memang Niatannya Itu Benar Jadi Pembahasannya Berbeda Dengan Masalah Sekadar Niat Dalam Ibadah Tadi Kalau Niat Dalam Ibadah Aduh Sesuai Dengan Tuan Kalau Sedekah Ini Masalah Sosial Bukan Masalah Seperti Ibadah Tadi Ada Lagi Cukup Nih Munggu Sampai Tengkuk Sampai Kepala Bagian Luar Sampai Akar Akar Tengkuk Enggak Amanat Si pegawai Tadi Berarti Ini Ada Si bos Ini Punya Pelanggan Jualannya Ada Sendiri Terus Si pegawai Ini Juga Punya Jualan Sendiri Lagi Dia Buka Toko Juga Biar Nanti Pelanggan Bosnya Ini Beralih Ke dia Lagi Enggak Amanat Produknya Sama Enggak Beda Berarti Harus Minta Ijin Sama Bosnya Karena Dia Dapat Pelanggan Sebenarnya Dari Bosnya Itu Dia Misalnya Ini Produknya A Ini Produknya B Karena Gunakan Lahan Orang Yang Minta Ijin Gitu Yang Masalah Besar Kalau Produknya Sama Harusnya Karyawannya Sadar Sendiri Gitu Ya Taip Itu Tadi Biazid Sama Anaknya Ma'an Bapaknya Itu Ya'zid Tadi Yang Nabi S.A.W. Katakan Engkau Dapati Apa Yang Kau Niatkan Wahi Ya'zid Sedangkan Ma'an Engkau Boleh Mengambil Apa Yang Kau Dapati Seperti Itu Baik Kita Cukupkan InsyaAllah Pekan Depan Kita Lanjut Lagi Seperti Biasa Kita Cukupkan Mudah-mudahan Allah Terus Memberikan Kita Kesehatan Panjang Umur Dan Memberikan Kita Banyak Kebaikan Sudah Tutup Kami Kami Tutup Dulu Nanti Ada Pungman Dari Buparti Ini Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh